musik 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 4 merah 4 merah 4 merah 4 merah oke 5 merah 6 merah 2 merah 2 later then 2 hours 2 hours Aaaaaaaaaa Kalah Ayo Ayo kalah susun lagi Kalah susun lagi Kalah Kalah Ini kayak panjang sih Neneng-neneng terus nih Iya Kalah susun ya Yeay Ayo main lagi Kesempatan selain kalah Biar dia main dulu Oke Mari-mari yang kalah Dan kalah lagi Nanti nyusun lagi Oh A few minutes later Saya yang terakhir Biru Sudah ditemani Ayo Apas Yeay Kok benar? Yes Ternyata Gue yang mana? Yeay Yuk Monik Kesempatan lagi Ayo mana terus sih? Cuci-cici juga mau ngalah nih Udah amainnya Loh 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 Tau Duh Yoke Tuh Masih direcep lah Masih Loh 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 Monika Ini Mama sayang Kok kamu kok Kenci yang di kamar sih? Ayo keluar Ma Tadi itu ada apa? Kok sampai adikmu ngambek? Tadi itu Mas Cuma kita bertiga itu cuma main unos sako Siapalah Marah sih Ngambek sekarang Betul Eh sekarang di tunjuknya nih Monik Ma Yuk keluar sayang Mama masak enak-enak loh hari ini loh Gak apa Cici nangkak Kenapa? Cici nangkak Mon Cantik deh Ayo kan cuma main Iya Cici cuman bercanda kok Gak serius Mon Mon Anak pintar Anak balik kok Ayo Jangan kucian gini Gak balik Gak balik Gak balik lama-lama loh ya Maan Gak balik Gak balik Gak balik Gak balik Ayo Apa kabarnya? Wah Liburnya diperpanjang Masa karantina kita diperpanjang Gak apa-apa ya Tetap sabar Tetap bisa menikmati Sebab Tuhan selalu bersama dengan kita semua Amen Oke Tadi kita lihat teman kita bermain Ini Ada yang mengalami kekalahan dan kecewa Pastinya Semua orang pengen menang Kalau Kalian ditanya nih Kamu pengen menang atau kalah? Ayo Pasti jawabnya Menang Yes Menyenangkan Kalau menang itu Dapat apa? Dapat hadiah Dapat ujian Dapat penghargaan Semua orang suka Tetapi ketika mengalami kekalahan Apakah kita bisa menerimanya dengan suka cita? Hmm Apakah mudah bisa menerima kekalahan? Hari ini kita belajar tentang Sportif itu tidak kecewa ketika kalah Karena apa? Karena kalah menang Itu urusannya Tuhan Urusan kita bermain dan bersenang-senang Oke? Nah Teacher ada satu kisah nih Dalam firman Tuhan Ya Kalian Tau kan Raja Saul Raja Saul di masa akhir hidupnya Dia mengalami kekalahan Ya Ketika itu dia melawan bangsa Filistin anak-anak Dengan anaknya dan pasukannya Mereka berperang Tapi Saat itu adalah Saat yang mengerikan buat Saul Karena Saul mengalami kekalahan besar Sementara dia kalah Pasukannya kalah Mundur dia lari Filistin terus mengejar Mengejar rajanya nih Raja Saul Dan anak-anaknya dikejar Karena zaman dulu kalau perang Sudah membunuh rajanya Pasti sudah menang Jadi dikejar Wah Saul lari ketakutan dengan anaknya Dan pemanah-pemanah Sedang memanah saat itu Dan Anaknya Yonatan Sudah meninggal lebih dulu Ya Karena anak Saul Meninggal lebih dulu Dan kemudian Pertempuannya bertambah berat Dan Saul ini merasa Wah Dia tidak bisa bertahan lagi Lalu dia lari Dengan Dengan Pasukannya Dan Dia Kena panah Dari musuhnya Ya Dia melukai badannya Sehingga parah Badannya Saul kena panah Lama-lama Lemas anak-anak Nah Lalu Ada hal yang istimewa Saul Ketika mengalami kesakitan Ya Dia makin Merasa Kecewa Dan dia Wah sudah kalah Sudah kalah Memalukan ini Memalukan Lalu dia berhenti pada satu tempat Lalu dia bilang sama pengawalnya Pengawal Bunuslah pedangmu Dan Tusuklah badanku Ya Pengawalnya suruh bunuh dia Anak-anak Artinya apa Saul minta Dipunuh sama Pengawalnya sendiri Kenapa Karena dia malu Kalau dia mati Di tangan musuhnya Dia malu Dipunuh musuhnya Mending Yang bunuh Pengawalnya Alias apa sepertinya Saul ini bunuh diri Hmm Mengerikan Jangan dibayangkan ya Ya Jangan dibayangkan Hehehe Nah Saul Waktu itu ketika pengawalnya Gak mau membunuh dia Lama-lama Akhirnya Saul Ambil pedang itu Lalu Ditaruh pedang itu Dan Saul Menjatuhkan dirinya Pada pedang itu Saul Meninggal Dan pengawalnya melihat itu Waduh Rajaku meninggal Dia juga mengalami Kekcewaan Mengalami Kekalahan seperti rajanya Dan mau Ikut-ikutan bunuh diri Wah Mengerikan ya Karena kalah Perang Karena rasa mau Saul bunuh diri Dan menjadi telah dan bunuh diri Pasukannya pengawalnya Ikut-ikutan bunuh diri Itu tidak baik Ini sebuah sikap yang tidak sportif Ya Kita gak boleh seperti itu Kecewa berlama-lama Bahkan menyakiti diri kita sendiri Gak boleh anak-anak ya Terus kalau kalian kalah Bertanding Kalah bermain Lalu sedih Masuk kamar Kunci Gak makan Kecewa lama-lama Waduh Itu berbahaya Nah Rasa kecewa yang berlama-lama Itu berbahaya Gak boleh Ya Kalah Itu biasa Tidak Orang yang sportif Akan melihat Ketalahan itu Hal yang biasa Dan terus Berlatih Terus Melakukan yang baik Suatu saat nanti Pasti kemenangan akan diperlui Jangan seperti Saul ya Dia kecewa Dan Undi Oh iya Di Jepang Ada yang disebut Istilah Hari-hari kiri Apa itu di Jepang? Yaitu Salah satu tindakan Yang diambil Oleh semua Tentara Jepang Kalau kalahkan Bunuh diri Mereka pakai pedangnya Sendiri-sendiri Lalu bersama-sama Membunuh dirinya sendiri Karena Mereka malu Kalau kalah Sehingga Mereka mati Di tangan mereka sendiri Tentunya Kita tidak boleh Seperti itu ya Dan Tuhan tidak suka Dan orang yang melakukan Seperti itu Pastinya Tidak bisa masuk semua Oke Buat kalian semua Yang pernah mengalami Kekalahan Kegagalan Jangan kecewa Terlalu lama Sebab Anak yang sportif Selalu semangat Dan Tidak mudah kecewa Karena kegagalan Catat ya Anak sportif Tidak mudah kecewa Karena kegagalan Tidak mudah kecewa Karena kekalahan Sebab Kalah menang Dan gagal Tuhan juga ada di sana Itu adalah Cara Tuhan Membuat kita Makin kuat Dan bisa jadi pengenang Amin Mari kita berdoa Anak-anak Lipat tangan Ketuk mata Kita mau sama-sama Datang pada Tuhan Tuhan terima kasih Buat firmanmu hari ini Kami mau belajar Menjadi anak-anak Yang tangguh Dan sportif Tidak mudah kecewa Ketika gagal Ataupun mengalami Kekalahan Pertandingan Apapun yang kami Lakukan Ketika kami Mengalami kegagalan Dan kalah Kami tetap Bersyukur Kami tetap Semangat Sebab Sportifitas Ada pada diri kami Roh kudus Yang akan berikan kami Sportifitas Dan Semangat Yang terus ada Sehingga kami Menjadi pemenang-pemenang Di dalam Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Ayo Modi Turun yuk Ayo Beneran nih Beneran nih Gak mau makan nih Kau gak makan Kena Corona Hah? Apa? Corona? Ayo Ci Ayo makan Ayo makan Ci Ayo Nah Masih kepingin dapat stiker lagi? Teacher mau bagi-bagi stiker Buat kalian Dengerin quiznya ya Ada quiz 3 pertanyaan Dijawab Ditulis Di buku PCB Untuk adik-adik TK TKB TKA mungkin Atau anak-anak playgroup Kalian Gak perlu jawab quiz ini Tapi kalau mau jawab Gak apa-apa ya Nanti waktu masuk aja Teacher ulangi Khusus yang adik-adik TK Bait grup dan BPD Untuk anak-anak SD kelas 1 Sampai kelas 6 Boleh Jawab quiz ini Dan tulis di buku PCB Sekali lagi Tulis di buku PCB ya Jangan silbar kertas Tapi gila Kapan kumpulnya? Waktu masuk sekolah kembali Teacher akan koreksi Dan Siapa yang benar dapat stiker Satu pertanyaan Satu stiker Gimana? Tujuh? Oke Mari kita tiba quiznya Satu Berapa anak Saul yang mati? Waktu perang itu? Ya Dua Cerita tadi Antara alamatnya di mana? Di Alkitab Kita harus cari di Alkitab Tentang Saul yang berburu diri tadi Yang kalah perang Nomor dua ya Nomor dua Gimana kah alamat kisah tadi? Oke Yang ketiga nih Nih di bawah nih baca ya Yang ketiga Yang ketiga Ini ya Mengapa Saul bumbu diri? Oke Tiga stiker Untuk tiga jawaban yang benar Satu poin benar Satu stiker Oke Ditu tunggu Astri jawabannya Bye Bye